Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah SWT Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel Youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan kita dengan senantiasa bersyukur Mensyukuri semua ni'mat yang diberikan Allah SWT Dengan syukur bilisan mengucapkan kalimat utah mit bersama-sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Mudah-mudahan Allah SWT menggolongkan kita Kedalam golongan hamba-hambanya yang bersyukur Yang senantiasa ditambah ni'matnya Amin Ya Rabbil Alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Mari kita lanjutkan Dengan bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW bersama-sama Allahumma salli Ala Muhammad Ya Rabbi salli Alaihi wa sallim Allahumma salli Ala Muhammad Semoga salawat serta salamnya Allah SWT Senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Baginda Rasulullah SAW Rasul yang memiliki syafaatul udhma Yang senantiasa kita nantikan syafaatnya Fid dunia wal akhirah Dengan ridha Allah SWT Amin Ya Rabbil Alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Pada kesempatan istimewa yang diberikan oleh Allah SWT ini Ayo sempatkan sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Untuk membaca zikir ini pada hari Minggu Sahabat yang dimuliakan Allah Mudah-mudahan doa dan zikir ini Bisa menjadi wasilah memohon kepada Allah SWT Agar riski senantiasa datang mendekat Kesuksesan senantiasa melekat Dan hajat-hajat kita Cita-cita kita Apa saja yang sedang kita inginkan Dikabulkan oleh Allah SWT Amin Ya Rabbil Alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Terkadang urusan yang berbau dengan uang Yang berbau dengan riski Yang berbau dengan ekonomi Sering membuat kita pusing tujuh keliling sahabat Karena bisa jadi apa yang kita dapatkan hari ini Belum bisa mencukupi Atau belum bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari Sahabat yang dimuliakan Allah Sesungguhnya sebenarnya kita ini tidak pernah merasa kekurangan Karena riski yang diberikan Allah itu selalu cukup untuk kita Kalau hari ini kita sedang merasa tidak cukup sahabat Maka ada yang salah pada diri kita Barangkali penghasilan kita misalnya 1 juta Tetapi bisa jadi gaya hidup kita melebihi dari 1 juta itu Atau misalnya penghasilan kita 10 juta setiap bulan Tetapi gaya hidup kita ternyata mengeluarkan 15 juta setiap bulan Jadi tidak ada yang namanya riski yang kurang Yang ada adalah gaya hidup kita yang barangkali terlalu tinggi dan terlalu mewah Dengan apa yang seharusnya kita miliki Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Kalau prinsip saya ya Sahabat boleh pakai boleh tidak Lebih baik kita mendapatkan riski 10 juta yang disyukuri Daripada riski kita 1 juta Tetapi selalu saja tidak disyukuri Gimana sahabat? Kira-kira sama atau tidak? Lebih baik kita mendapatkan riski 20 juta setiap bulan Tetapi kita syukuri Daripada kita hanya dapat riski 2 juta Tapi senantiasa kita merasa kurang Dan merasa tidak cukup Setuju apa-apa sahabat? Nah sahabat yang dimuliakan Allah Masalah riski ini kita tidak usah risau sahabat Karena setiap makhluk termasuk kita manusia Termasuk kupu-kupu Termasuk ada semut-semut Ataupun cecak-cecak yang ada di dinding itu Semuanya sudah dijamin sahabat Riski itu tidak mengenal sukumu apa Apakah kamu suku Jawa Kamu suku Sunda Kamu suku Afrika Kamu suku Eropa Amerika Tidak mengenal itu Riski dari Allah juga tidak mengenal agama Apa buktinya? Agama Konghucu dapat riski Agama Islam dapat riski Orang yang agamanya Kristen juga dapat riski sahabat Dan riski itu juga tidak mengenal golongan Mau golongan apapun Mau partainya politiknya apa ini bukan promosi partai ya Mau partainya PKB dapat riski Partainya P3 dapat riski Partainya PDI dapat riski Partainya Demokrat dapat riski Partai lain-lain yang belum saya sebutkan Semuanya juga dapat riski Termasuk sahabat ini Yang namanya riski itu kadang-kadang tidak ada hubungannya dengan latar belakang pendidikan Apa buktinya? Sekolahnya boleh tinggi Lihat itu Orang yang sekolah sampai profesor, dokternya, lulusan luar negeri Tapi kadang-kadang kalau dihitung kekayaannya Bukan ilmunya loh ya Kekayaannya Kalah sama orang-orang yang bahkan tidak sekolah sampai gitu Tapi dia bermain menjadi seorang pengusaha Kan gitu sahabat Atau mungkin bisa jadi sahabat Teman-teman kita yang SD aja tidak lulus Sekarang gaya hidupnya lebih banyak daripada kita Atau lebih mewah daripada kita Itu bisa saja terjadi Meskipun di lain sisi Kadang-kadang yang pendidikannya lebih kurang maka akan kalah Yang satu misalnya kita lulus SMP belajar sungguh-sungguh Yang temannya lagi lulusan sarjana belajarnya sungguh-sungguh Yang satu jadi PNS Yang satu jadi misalnya tukang batu Kan beda kan gitu Tapi ini kadang-kadang juga tidak ada hubungan sahabat Jadi kalau kita merasa yang namanya pendidikan itu nanti menentukan penghasilan itu salah Karena rezeki itu tidak melihat yang namanya latar belakang pendidikan Termasuk gender juga tidak bisa sahabat Mau laki-laki perempuan semuanya dijamin rezekinya sama Allah Anda tidak bisa mengatakan yang laki-laki rezekinya pasti lebih banyak Yang perempuan lebih banyak Belum tentu sahabat Tergantung Allah mau mentakdirkan kita bagaimana Nah sahabat yang dimuliakan Allah termasuk kita manusia Hewan-hewan yang baik di darat, di laut, di udara Maksudnya hewan di udara itu burung-burung ya sahabat ya Sampai dengan tumbuhan, sampai dengan mikroba, virus corona Sampai dengan jin sekalipun Mendapatkan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat yang dimuliakan Allah Bahkan orang yang baik maupun yang jahat Sama-sama dapat rezeki Orang yang dermawan, orang yang kikir Sama-sama dapat rezeki Orang yang pinter atau orang bodoh Sama-sama dapat rezeki Anda mau lihat, sekarang lihat Orang yang rajin sama yang malas Sama-sama bisa dapat rezeki Orang yang tua ataupun yang muda Bahkan bayi juga ada rezekinya sahabat Oleh karena itu kita tidak perlu risaukan yang namanya rezeki Karena rezeki itu sifatnya adalah Sudah ditetapkan sama Allah Bahkan sebelum kita lahir Sebelum dunia ini diciptakan ya Rezeki kita itu sudah ditetapkan sama Allah Oleh karena itu sahabat yang dimuliakan Allah Kita jangan heran Kalau ada orang gila Itu pun juga masih dijamin rezekinya sama Allah Kalau tidak percaya Anda lihat Orang gila itu tetap bisa makan sahabat Nyatanya masih hidup sampai sekarang kan begitu ya Dan lagi nih Ada lagu yang sangat indah sekali Cicak-cicak di dinding Diam-diam merayap Ada seekor nyamuk Hop-hop Lalu ditangkap Ini bukti Bukti kalau Allah itu jamin riskinya Termasuk cecah aja Dia nggak usah ngelompat-ngelompat Nggak usah bekerja Dia nggak usah macul-macul Dia nggak usah di depan komputer Dia cukup merambat-merambat Sesuai kemampuannya Rizkinya Allah yang kirim Buktinya apa Nyamuknya yang datang ke sana Bukan cecahnya yang Mabur-mabur bukan ya sahabat Oleh karena itu sahabat yang dimuliakan Allah Mari Kita pertama harus senantiasa khusnudan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa rizki kita itu cukup Jangan merasa tidak cukup Rizki kita itu nggak akan cukup Kalau kita ini hidupnya yang melebih gaya hidup kita Gajinya 1 juta Kita hidupnya gayanya mewahnya 5 juta Nah itu yang salah disitu sahabat Nah selain itu sahabat Selain kita harus bekerja secara lahir ya Berbisnis, berdagang dan sebagainya sahabat Ada sebuah amalan dari Imam Al-Ghazali sahabat ini disampaikan Pada hari minggu itu bacalah Ya khayyu ya koyum Ya khayyu ya koyum Ya khayyu ya koyum Bacalah ini sahabat Apa ini maksudnya? Ini kurang lebihnya maksudnya adalah Wahedat yang hidup dan yang tegak Barang siapa yang senantiasa mengucapkan Ya khayyu ya koyum Dibaca paling tidak seribu kali setiap hari minggu Ataupun dibaca setiap hari Baik siang maupun malam Di dalam kitab yang namanya Naswa'i ulhibat disampaikan Bahwa Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa Nasihat ini lebih berharga daripada hal-hal yang lain Dan barang siapa yang mendawamkannya Insya Allah akan dicukupi semua kebutuhan hidupnya Sesuai dengan kemampuannya masing-masing Sesuai dengan wadahnya masing-masing Karena mungkin kita dengan orang lain ini Rizkinya beda karena wadahnya berbeda sahabat Ibaratnya kalau kita punya embernya ember kecil Teman-teman kita punya embernya besar Maka wadahnya kan cukupnya juga Kalau kita wadahnya kecil dikasih rizki Satu kolah tetap nanti lubar semua Begitu sahabat Nah sahabat yang dimuliakan Allah Mari kita perbesar wadah kita Bagaimana caranya tambah kebermanfaatan kita Kalau dapat rizki Jangan digunakan sendiri Gunakan kalau orang tua masih ada Untuk nyenengin orang tua Kalau misalnya saudara-saudara ada yang membutuhkan Kita bantu Kalau misalnya ada sedekah Ya kita keluarkan dan sebagainya Mudah-mudahan dengan senantiasa Kita menebarkan kebermanfaatan Kepada seluruh umat manusia Maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala Akan menambah keberkahan di dalam rizki kita Ingat sahabat Yang namanya rizki berkah Bukan dari jumlahnya atau banyaknya Tetapi adalah nilai kebermanfaatannya Bagi diri kita Bagi keluarga Bagi orang lain Bagi agama Bagi negara dan sebagainya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh